Mumpung banget lagi musim manga Jadi gak aftol banget kan Kalau gak bikin makanan ini Mango sticky rice Rasanya beneran enak banget Pecah di mulut dan juga nyegarin Jadi yuk langsung aja ke cara bikinnya Bahannya pertama kita sekpan beras ketan putih 500 gram Jadi sebelumnya udah aku rendam semalaman Jangan lupa untuk dicuci bersih ya guys Pindahkan ke dalam panci Lalu masukkan 800 ml santan 2 lembar daun pandan Dan juga tambahkan garam Lanjut aja kita aduk hingga Tercampur rata dan siap deh Untuk kita masak Untuk masaknya disini aku pakai metode tradisional Jadi ini namanya Aku karu terlebih dahulu Sampai air santannya ini beneran menyusut Dijamin nanti hasilnya Akan empuk Tekstur beras ketannya juga kenyah Setelah seperti ini air santannya menyusut Angkat dan pindahkan Siapkan kukusan kemudian kita pindahkan ke kukusannya Nah ini tuh aku alasi dengan daun pisang Kalau tidak pakai juga tidak apa-apa Siapkan kukusan dengan air yang sudah mendidih Lanjut aja kita kukus selama 30 menit Sambil menunggu ketan putihnya matang Lanjut aja kita bikin flas santannya Jadi yang pertama kita masukkan 4 sendok makan gula pasir Tambahkan juga garam dan juga daun pandan Lalu kita tuang santannya Nah tinggal aja kita masak dan diaduk terus Supaya lebih kental masukkan 1 sendok makan tepung maizena yang sudah dilalutkan dengan air Nah setelah flasnya matang dan meletuk-letuk seperti ini Persunya nggak terlalu kental banget ya guys Kemudian kita angkat dan pindahkan terlebih dahulu Setelah 30 menit berlalu ini ketan putihnya juga sudah matang Angkat dan pindahkan ya Nah lanjut aja disini aku pakai 3 buah mangga yang sudah matang Setelah itu kita kupas kulitnya Dan jangan lupa untuk dicuci bersih ya guys Kita potong mangganya kotak-kotak seperti ini ya Atau untuk potongnya ini sesuai selera aja Boleh aja kalian potong memanjang Atau untuk mangganya boleh diutuhin juga ya Sesuai selera masing-masing Setelah itu siap deh untuk kita sajikan Siapkan lunchbox alasi dengan daun pisang Karena ini akan aku bagikan jadi aku kemas dengan lunchbox ya guys Iya karena memang hasilnya banyak banget Kita cetak ketan putihnya menggunakan mangkok Nah untuk flasnya aku kemas seperti ini ya Jika tidak ada boleh dimasukkan ke dalam plastik ya guys Sesuai selera aja Setelah selesai semua baru deh kita masukkan buah mangga yang sudah dipotong-potong tadi Untuk seberapa banyaknya ini sesuaikan selera masing-masing ya Jadi lebih banyak lebih enak banget Tapi harus rata juga ya guys Dan jangan lupa juga untuk taburi wijen yang sudah disangrai Tapi ini opsional aja ya Tidak dikasih wijen juga tidak apa-apa Nggak akan merubah rasanya kok guys Setelah itu baru deh kita tutup dan siap untuk kita bagikan Pokoknya ini satu resep hasilnya banyak banget Jadi kalian bisa makan sekeluarga atau bagikan ke tetangga Nah ini tuh aku juga mau nyicipin juga Tinggal aja kita siram saus flanya di atas seperti ini Asli dari sini tuh menggoda banget Dari baunya juga harum banget Pokoknya ini tuh perpaduan rasa yang pas Untuk ketan putihnya kenyal dan juga lembut Ditambah saus flanya yang manis gurih Apalagi dimakan dengan mangganya Asli beneran nyegarin banget Selamat mencoba